Hai kali ini kita kedatangan salah satu jam tangan dari eger dan mungkin kalian juga banyak tahu kalau eger ini adalah perusahaan yang menyediakan produk-produk berbagai macam perlengkapan outdoor seperti tenda sleeping bag dan salah satunya ini adalah jam tangan dan kali ini kita kedatangan eger Helicon yang mungkin kalian baru dengar atau baru kali ini kalian dengar dan kali ini kita akan unboxing sama-sama Oke dan sebelum itu kita lihat dulu sekeliling boxnya dan ini bisa dilihat ini mungkin kodenya ya Helicon belek dan kebetulan ini warna hitam dan ini juga sudah full digital dan kita bisa lihat kaleng ini ya logam ya dari logam dilihat dari manapun ini dari logam Oke dan oke deh tanpa basa-basi lagi kita buka aja langsung boxnya Oh ada pelapis dari mungkin supaya tidak terbentur ini dan ini Oh ya ini jamnya loh dari kesan kepertamanya sih wah cukup elegan ya untuk Hai jam dengan harga 400-an Oh ya dan sekedar info saya beli ini di Tokopedia di eger Indostore boleh teman-teman langsung saja ke Tokopedia Indostore resminya eger disitu dan dalam boxnya ini kita dapat Oke baterai cadangan dan oke baterai cadangan oke mungkin enggak ada lagi dan ini ya manual booknya ini cara untuk menset jamnya Oke oke mungkin key biar kita skip aja oke dan sudah tidak ada lagi dalam paket ban jualannya cuma itu aja dan mungkin kita akan coba ya bagaimana rasanya kalau jam jam ini kita pakai oke dan dari segi filmnya jam ini tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan juga ya dan mungkin ya seperti jam pada umumnya dan dilihat dari manapun ini plastik ya tapi Oh ini agak berkualitas ya agak berkualitas ya bahannya dan kita lihat lampunya mungkin agak samar ya kalau di kamera dan ini cahayanya warna hijau mungkin agak redup karena ini saya rekam pas siang-siang begini Oh ya mungkin bisa dilihat warna hijau nya lampu dari jam ini dan eger helikon ini sudah support 10 ATM atau bisa kita nyelam sampai dengan 100 meter tapi walaupun begitu tidak disarankan ya buat dibawa mandi-mandi ke air laut begitu karena rawan korosi bagian-bagian yang terbuat dari besi itu gampang berkarat pertama di bagian tali strapnya oh iya dan kita coba pasang Wow mungkin seperti ini tampilannya juga kita pakai dan tangan jam tangan ini juga terlihat simpel ya tidak terlalu neko-neko seperti jam tangan yang lain cukup stylish untuk anak-anak muda jam sekarang Oke oke mungkin demikian dulu unboxing kali ini dan kalau ada komentar tentang produk ini mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar nanti kita jawab satu persatu dan Oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya Oke thank you